Ini di depan saya ada chapter 2 yang terbaru. Warna ahuriri. Ingat, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah membuat video mengenai chapter 2 ya, perdana waktu itu. Yang saya suka dengan chapter 2 ini adalah bahwa semua framenya itu adalah karya seni. Sebuah karya seni yang luar biasa unik, warna-warnanya juga unik. Dua tahun yang lalu saya pernah bikin video itu pun chapter 2 Tere, banyak warna-warna limited edition ya. Kalau nggak salah di video itu ada warna Tere British Racing Green. Warna hijaunya bagus gitu. Sekarang sudah ludes, karena edisinya hanya dibuat 15 biji. Kemudian di video itu juga ada Green Aqua dan juga ada chapter 2 Tere warna, kalau nggak salah warnanya itu Pearl White, Pearl UD. Nah, itu warna-warna yang unik-unik. Setelah 2 tahun, warna-warna semua itu tidak ada lagi, sudah habis. Nggak ada, dia nggak memproduksi lagi. Karena memang mereka anak memproduksi sekian biji dan diberi label loh. Di framenya itu misalnya dari berapa, keberapa dari berapa. Misalnya edisi kelima dari 40 frame. Karena limited edition ini kadang membuat penikmat sepeda yang unik-unik ya, merasa kepingin punya. Nah, ya jadi ada keunikan tersendiri memiliki chapter 2 ini. Nah, hari ini di depan saya ini ada lagi satu keunikan. Bahwa frame ini adalah rimbrake. Rimbrake loh. Tahun 2021 tapi masih rimbrake loh. Lihat, berapa manufaktur brand-brand sepeda yang sudah tidak memproduksi rimbrake lagi. Nama-nama besar seperti Trek, Specialized, banyak pokoknya. Share Velo, ya. Sudah tidak ada rimbrake. Giant masih ada rimbrake tapi mungkin. Giant Indonesia kurang antusias ya. Mendatangkan rimbrake frame. Hanya ada full bike. Terus kemudian, ya kayaknya sudah tidak ada lagi. Ya, semuanya dishbrake. Pinarelo masih ada rimbrake. Cuman Pinarelo tetap Anda harus pesen. Ya, pre-order. Terus, Pinarelo yang full bike malah sudah tidak ada rimbrake lagi. Walaupun di website-nya ada. Tapi Pinarelo Indonesia sudah tidak mau rimbrake. Saya juga tidak tahu kenapa padahal fans rimbrake itu banyak luar biasa. Tapi saya di terminal bike akan konsisten di rimbrake. Oke, Anda tidak usah khawatir. Karena saya sendiri adalah pemakai rimbrake sebenarnya. Sepeda saya Lapier, Selyus. Itu adalah rimbrake. Itu sepeda pribadi saya ya. Bukan sepeda demo bike. Itu rimbrake. Nah, ini uniknya. Ahuriri ini adalah rimbrake. Ya, selamat kepada orang yang sudah membelinya. Ya, jadi ke depan misalnya, katakan misalnya 2-3 tahun kemudian. Dan saya rasa brand yang masih bisa lanjut di rimbrake ya. Chapter 2 ya. Chapter 2 ini. Dan chapter 2 tidak perlu berganti-ganti. Teknologi macam-macam, tetep, benge ada. Itu sudah tidak perlu lah. Ya. Mereka sudah mendesain dari awal. Sudah bagus. Anyway, performa Anda mau seberapa sih? Tambah tahun. Apakah tambah menaik? Nah, itu dia. Kalau misalnya, mayoritas kita di Indonesia hanya bisa berperforma sekian saja. Tidak lebih dari sekian. Ngapain bingung ganti-ganti? Misalnya, sepeda. Ngapain bingung dengan nambah stiff-nya? 10% stiff-nya, 5% stiff-nya, 5% faster. Jangan terjebak dengan hal-hal yang seperti itu semua. Tidak ada gunanya. Saya suka sekali dengan chapter 2 karena dia konsisten. Sangat konsisten. Tere ada rimbrake. Rere ada rimbrake. Saya tidak tahu. Huru apa masih ada rimbrake? Saya tidak tahu. A.O yang pasti dia pakai display karena dia harus bisa double bump-nya. Double-double 650 dan 700. Anyway, saya suka sekali. Ini warnanya sangat unik. Saya juga ada satu lagi. Warna Paunamo. Ini dia, warna Paunamo. Ini warna Paunamo yang kebetulan sudah selesai dirakit. Ini adalah Rere Paunamo. Ini juga warna baru. Jadi sebetulnya Ahuriri dan Paunamo ini milik pasang suami istri. Ya, congratulations. Congratulations. Very nice bike. Nice color. Artistic. Oke. Ya, harapan saya hanya satu. Bahwa chapter 2 masih bisa. Masih bisa terus di. Di rimbrake. Dan saya juga berharap rimbrake ya juga masih disukai orang ya. Masih dicari ya. Malah saya dengar juga rumorsnya. Shimano 12 speed ini masih ada rimbrake loh. Masih ada rimbrake 12 speed. Berarti continue ya. Ya itu. Tadi nggak ada lah yang istilahnya rimbrake. No. Rimbrake masih jalan. Dishbrake masih jalan. Ibarat misalnya Anda mau naik mobil. Mau beli mobil. Mau premium bisa bensin. Atau mau solar ya silakan. Ya. Dua-dua bisa berjalan. Hijang aja ada yang bensin ada yang solar kok. Oke. Sekian aja. Nikmati chapter 2. Thank you. Terima kasih telah menonton.